Pemirsa, kabar duka kali ini datangnya dari Pantai Parangkusumo. Pada hari Rabu sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan laut yang menimpa 4 wisatawan asal Klaten yang terseret ombak saat sedang bermain air di pantai. Berdasarkan rilis dari Timsar Pantai Parangkritis, dari keempat korban, tiga diantaranya bisa tertolong selamat oleh petugasar Pantai Parangkritis dan satu korban atas nama pacar hingga kini masih dalam pencarian petugasar. Di hari kedua ini, Timsar Parangkritis bersama 100 personil Sargabungan masih terus berupaya melakukan pencarian baik melalui laut, juga melalui darat. Satu unit jet ski pada hari kedua ini diturunkan untuk mencari dan menyisip di perairan Pantai Parangkusumo hingga Pantai Parangkritis. Pantai Parangkritis Dengan kemur yang memui input Kabar pag Pay Pantai Parangkritis ini memastai Terjadi Laka Laut di Pantai Parang Titis, itu empat orang lokasi di Pantai Parang Nusumo sebelah Barat Posuko. Itu terjadi berban empat orang ketika dapat kita selamatkan untuk satu, atas nama masjid utama masih dalam proses pencarian hari ini. Pencarian menggunakan cara apa? Untuk kemarin sampai sekarang pakai jaringan red, untuk pencarian kita juga mau menunjukkan jaringan bersama dengan pencari lain. Ada kendala nggak Pak sampai hari kedua ini? Untuk kendala, Pak, mengalami pasang ini, tapi kita coba semoga bisa masuk untuk ke arah CK Atus. Karena arusnya juga ke timur, kita pokokkan untuk pencarian ke timur. Ada berapa personer yang dilibatkan? Hari ini sekitar 100 personer, besar gabungan sama ditol air dan angkatan laut. Keluatan ini bagaimana? Bagi kami bisa kendala. Yang penting untuk beban, semoga hari ini bisa kita selamatkan. Karena mengingat untuk ombak mengalami pasang, kemudian beban juga angkat ke atas. Berarti arusnya condong ke timur ya mas ini? Iya, dari hari ini condong ke timur. Oke, siap. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!